Intro Lunch meeting dengan atasan hari ini Ini diisi dengan obrolan tentang si A Teman sekerjaku Secara pribadi Tidak ada masalah apapun Antara aku dan A Kami baik-baik saja Tapi sepertinya Atasanku lebih senang dengan Performans pekerjaannya Ini membuatku iri Dan panas kuping Akibatnya Pembicaraan berlanjut dengan ceritaku Bagaimana A dan anak buahnya Yang tidak becus menghadapi klien Sehingga mereka komplit Ada rasa puas saat aku melihat Atasanku Mulai mengerutkan Kening mendengar ceritaku Iri hati Telah membuatku Menghianati temanku Saya menikah di usia muda Memiliki anak di usia awal 20an Saat teman-teman saya masih menikmati masa muda Dan mengejar karir Saya sibuk mengurus bayi Dan pekerjaan domestik Seringkali saya merasa iri Dengan melihat postingan media sosial Teman-teman saya Yang sedang liburan Hangout Meraih achievement di kantor Terkadang Iri hati itu membuat saya kehilangan motivasi Untuk menjaga anak Dan merawat rumah tangga Saya tidak sadar bahwa Tuhan Sudah memberikan berkat yang luar biasa Lewat suami dan perhatian Dan anak yang sehat Hari ini aku memarahi anakku Dan menibutnya malas Sebetulnya aku tahu Bahwa itu sama sekali bukan kesalahannya Aku tahu bahwa anakku sudah belajar Dengan sungguh-sungguh Untuk mempersiapkan ulangannya Tapi saat aku melihat hasil ulangannya Yang mendapat nilai enam Sementara anak temanku mendapat nilai sembilan Aku kehilangan kendali Aku iri Aku kesal Dan hasilnya Hancur hatiku Melihat raut Wajah anakku yang terluka Air matanya mengalir Aku telah menyakiti dia Aku seorang perempuan Umurku di atas 26 tahun Dan menurut kebanyakan orang Indonesia Umur yang sudah sangat cukup Untuk menikah Namun Sampai di umurku sekarang Aku masih belum pernah punya pacar Atau membina hubungan Kadang aku iri dengan teman-teman Di sekitarku Yang dengan mudah berganti-ganti pasangan Sudah menikah Atau bahkan sudah memiliki anak Ada ketakutan Jika aku memang tidak laku Tidak layak Atau tidak ada yang menyukai diriku Di satu sisi Aku tahu Jika aku harus mengutamakan Dan fokus kepada Tuhan Tapi di sisi lain Aku sering menangis sedih Memikirkan kesendirianku ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!